Satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong gak benar itu. Habib walaupun zina, walaupun minum marah, pasti masuk surga. Ini, walaupun hasil mereka ini menganggap diri mereka super kiai-kiai Jawa ini bukan Habib di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Inna akurmakum indallat kakum. Yang mulia dibatah Allah adalah yang paling bertakwa. Indonesia bukan negara agama dan bukan negara suku. Indonesia yang terdapat enam agama itu yang resmi. Yang tercatat Pak Satur. Yang tercatat masih banyak lagi. Agama kita ini, Darmogandul, Gotolocok, Sambelun, Subud, Parpalin, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sundawiwitan, Pedayakan. Udah masih banyak lagi agama, ada 200 barangkali yang berada di sini. Bukan negara agama Indonesia ini. Bukan negara suku, bukan negara Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Madura, bukan. Bukan Indonesia yang di dalamnya ratusan suku. Berapa? 400 ya? 400 lebih suku ya? 400 lebih suku dan seribu lebih bahasa. Dunia tengah berubah. Berbagai tren neokolonisasi bergerak dan berkembang secara masif dengan berbagai pola gerakannya. Virus ideologi radikal, intoleransi, ekstremisme, dan terrorisme telah berkembang menjadi senjata efektif untuk menghancurkan kedaulatan sebuah negara. Kalau dunia Islam, dimulai dari Arab Spring, Al-Rabi, Al-Arabi. Dimulai dari Tunis, kemudian Mesir, Libya, sekarang masih Surya, dan seterusnya. Insya Allah kalau kita, selama kita masih berkuat ukuah di antara kita, insya Allah Arab Spring enggak akan berpengaruh untuk kita semuanya. Kalau tahu ada pengaruhnya sedikit. Dengan cara membelokkan narasi jarah dan kebudayaan, serta melakukan berbagai adu domba, kelompok intoleransi dan radikal terorisme terus berusaha merebut masa depan suatu bangsa. Dengan menggunakan diksi-diksi agama yang terdistorsi dan dipolitisasi, serta dengan mengorbankan sentimen atas nama agama. Hidung radikal, intoleransi, ekstremisme dan terorisme bergerak merekrut dan menghegemoni para penyikutnya, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Sejak dulu ada, zaman Nabi pun ada, maka turunlah ayat Al-Quran. Orang-orang atau kelompok yang bikin gaduh di Madinah, usir Muhammad. Jangan berkesempatan hidup bersamamu di Madinah. Sekarang kita sedang menyaksikan radikal yang berada terjadi di Bangladesh. Sampai jelas di mata dunia, di depan mata dunia, konflik antara Islam dan Hindu di sana. Presidennya Nyai Hasinah lari terbirit-birit ke India. Sudah terlalu lama juga sih jadi presiden, bosan sudah. Juga kekerasan di Inggris yang selama ini harmonis. Beberapa umat Islam menduduki jabatan penting. Pernah menjadi wali kota di London. Pernah ada dubes Inggris di Indonesia muslim. Namanya siapa? Abdul Azim namanya. Sudah lima tahun yang lalu ya. Sekarang sedang bergejolak kekerasan terjadi di Inggris, terutama di London, antara mati Islam dan muslim. Jelas pasti ada yang mengadu domba. Fenomena pembubaran jamaah islamnya dan keberadaan zeoterrorist attack merupakan pertanda lahirnya babak baru penyebar luasan ideologi radikal, interlansi ekstremisme dan terorisme yang bergerak masif secara terselubung dan undercover. Menurunnya indeks potensi radikalisme bukan pertanda perang terhadap gerakan dan paham radikal tersebut berakhir. Kelompok intoleran dan radikal tersebut kini tengah menyusup, bergerak senyap, dan mengkonsulisikan kekuatannya dengan strategi infiltrasi dan akuisisi di semua sektor kehidupan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan keamanan. Mereka tengah berusaha merebut dan mengambil alih kepimpinan di semua sektor dan menguasai seluruh sumber daya yang ada di negeri kita ini. Kebanyakan mereka menyusup di perguruan tinggi, perguruan tinggi umum, bukan agama, bukan. ITB, IPB, ITS, undib yang nanti alumni akan mendukung kedudukan penting di Telkom, PLN, Pertamina. Mereka mengkaji buku namanya Ma'alim Fitorik yang ditulis oleh Syed Kutub yang isinya semua yang datang dari luar Islam masuk golongan atau kategori jahiliyah. Kalau jahiliyah harus kita perangi, termasuk nasionalisme ada jahiliyah. Pancasila jahiliyah, Undang Dasar 45 jahiliyah, DPR, Tohut, pemerintah ini kafir harus kita perangi. Itu doktrin kelompok tarbiah yang ada di mana-mana. Bahkan di pengajian-pengajian keluarga, ibu-ibu, istri-istri, polisi, tentara di perumahan-perumahan. Bahkan mereka khutbah di kantor-kantor pemerintah, malah isinya mengkafir-kafirkan pemerintah. Bahkan khutbahnya di BUMN benar. Para penyelenggara negara, aparat penegak hukum dan khususnya BNPT harus lebih waspada dan melakukan screening secara lebih detail terhadap sel-sel intoleransi dan sel-sel radikal tersebut yang lebih luas di ruang publik. Karena sel-sel tersebut tidak lagi menunjukkan tampang garang dan bergerak secara sembunyi-sembunyi, tetapi dengan terang-benerang mereka bergerak menggunakan berbagai identitas dan cover baik sebagai politisi, polisi, tentara, pebisnis, pendidik, agamawan, atau profesi lainnya. Di kelompok polisi ada namanya polisi as-sunnah. Harus kita, ya kita awasilah. Alhamdulillah, hadir tengah-tengah kita Bapak Dr. Soni Aribowo, ya Pak, ya. Ini ahli cyber security, terutama di bidang jasa keuangan, perbankan, domisili di New York, kebetulan lagi pulang ke Indonesia. Dan aktif di SAS Center, bila sebagai Dewan Pakar. Terima kasih atas kedatangannya. Ada Pak, dari SAS Center ada Pak Singgi, ada Pak Gus Kofur, Mas Pungki, satu lagi apa? Tsunami digital dan lompatan teknologi yang masif menjadikan dunia semakin tanpa batas. Kecepatan informasi yang tidak mudah dibendung menjadi peluang bagi kelompok intoleran dan kelompok radikal terorisme untuk menyebarluaskan paham dan nilai-nilainya secara terbuka dan pengaruhi alam bawah sadar generasi digital. Sosial media dan berbagai platform lainnya dapat menjadi alat propaganda efektif bagi kelompok radikal untuk menciptakan kondisi chaos dan disharmoni di tengah-tengah masyarakat. Sangat banyak, di TV pun masih ada penceramah yang mengarah pada radikalisme yang kita tonton tiap pagi begitu di radio seperti TV-TV Ar-Rojak, Ar-Risalah, Al-Wisol, masih banyak lagi, antara lain saja itu. Pesantren, Az-Zaitun, Az-Sunnah, Eskariman, Bukhari Muslim, Yasen Al-Abi Talib, dan lain-lain. Ulil Al-Bab di Lampung. Marknya siber attack, serangan siber, dan digital terorisme yang dibarengi dengan pressure terhadap imunitas ideologi warga bangsa Indonesia di tengah serbuan ideologi transnasional, bila dibiarkan dan tidak diantisipasi, berpotensi mampu meretakkan kedaulatan nasional bangsa Indonesia dan mengecaukan kesatuan-persatuan Indonesia. Kedaulatan digital harus diprioritaskan selain keberadaan kedaulatan teritorial yang juga harus dijaga. Penguasaan terhadap teknologi dan infrastruktur digital secara mandiri, keberadaan regulasi yang tepat, dan pengembangan talenta digital memadai, serta upaya literasi digital harus terus didorong dan difasilitasi agar seluruh stakeholder bangsa dapat menjadi ujung tombak penjaga kedaulatan digital Indonesia. Di DPR ini pernah dibahas enggak Pak Anwar Salusi? Pak Anwar Salusi? Di DPR dibahas enggak? Enggak pengaman digital? Keamanan cyber? Dibahas enggak di DPR? Komisi berapa itu? Komisi berapa? Tiga. Dampak krisis global dan residu politik Pilpres 2024 harus segera dimitigasi dan disolusikan bersama. sehingga persatuan-kesatuan nasional dan masa depan bangsa tidak terkoyak. Benang kusut perbedaan, pandangan, dan pilihan politik harus diakhiri dan rasa perseruan sebagai sama warga bangsa harus segera dipulihkan kembali. Memang terus terang kita malu dengan pemimpin yang non-muslim kalau kita bicara agama ya. kita dapati pemimpin-pemimpin muslim yang amburadul, yang kacau balau, semerawut, betapa kita bangga atau kita acungi jempol. Kita hormati pemimpin yang non-muslim. Seorang Perdana Menteri Belanda, siapa namanya itu? Lupa namanya. 14 tahun jadi Perdana Menteri. Setelah serah jabatan, serah terima jabatan, pulang pakai sepeda panca. Enggak ada pengawal, enggak ada yang ngantar, pakai sepeda panca. Mantan Perdana Menteri Belanda. Baru saja serah terima jabatan dari kantor pulang naik sepeda panca. Beberapa pejabat di yang saya tahu di Australia tanpa pengawal, gubernur pada tanpa dikawal saya pernah jumpa. Di kita yang beragama Islam, yang kaya dengan dalil ayat Quran dan hadis, 330 triliun, entah kemana itu. Itu saya jumpa dengan seorang jaksa, enggak usah sebut namanya. Kalau dibuka sebenarnya seribu triliun, bukan 330, sebenarnya seribu triliun kerugian negara di tambang timah itu. dari beragama Islam adalah al-Jama'ah lagi. Momentum 13 Agustus di depan mata maknai kemerdekaan Indonesia harus lebih bisa dimaknai sebagai momentum untuk melakukan refleksi, evaluasi, dan menyusun rencana aksi guna mewujudkan cerita-cerita kemerdekaan Indonesia. kalau berada basah Arab muhasabah introspeksi, kemudian kalau kita menjumpai kegagalan muatabah debing selef, debing selef, jangan nyaklakan orang lain. Kemudian ke depan muroqobah, tetap kita membangun optimis. 17 Agustus adalah momentum mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan menginisiasi, dengan mengisinya meningkatkan pelayanan dan pemihakan terhadap nasib dan masa depan rakyat Indonesia. Bukan segedar perayaan Pesta Pora yang menghabiskan Rp87 miliar. Demikian halnya, peringatan kemerdekaan dengan pernak-perniknya seharusnya wajib menjaga harmoni keberagaman dan menjaga perbedaan keyakinan, bukan sebaliknya seolah menjadi ajang penyelarasan dengan tekanan tertentu untuk menanggalkan kewajiban agama. Di sini dibutuhkan kelompok yang betul-betul mengawal moral bangsa, baik dari ulama Islam maupun dari para agamawan agama-agama yang lain. Al-Quran jelas sekali. kamu jangan mencacimaki non-Muslim. Jangan mencacimaki orang yang tidak menyembah Allah. Jelas sekali Quran itu. Karena masing-masing kelompok umat mempunyai kebanggaannya masing-masing. Tidak boleh kita saling mencacimaki. Harus kita hormati. Jangan menghina orang yang tidak menyembah Allah. Baiklah sekalian kelompok intoleran dan kelompok radikal terus hingga kini masih seringkali memanfaatkan rumah-rumah ibadah. Majus-majus taklim dan pusat-pusat kegiatan keagamaan di lingkungan pemerintahan BUMN yang masih terlalu longgar untuk menjadi wahana persemayan ideologi dan penyebar luasan gaksin kekerasan dan anti-moderasi agama. Karena di Jakarta itu sholat jumat sangat banyak. Setok khotib kurang. Asal itu asal mulanya itu. Jadi khotib seadanya. Masjid banyak, kantor-kantor jumatan, masjid-masjid di masyarakat sangat banyak. yang memampu khutbah kekurangan. Jadi setok khotib yang kurang. Akhirnya seadanya khotib asal bisa ngomong. Maka naiklah ke panggung-panggung khutbah jumat orang-orang yang tidak layak tidak pantas menyampaikan dakwah Islam dengan sebenarnya. Dalam khutbah mencaci maki tidak sah itu khutbahnya. ukuran kitab Fatul Mu'in Fatul Qarib tidak sah. Nyebut nama saja tidak sah. Kalau khutbah mencaci maki orang dan menyebut nama sudah tidak sah itu. Kalau mau cerama, kalau mau menyebut nama di luar khutbah cerama biasa. Kalau dalam khutbah dua khutbah itu mengganti dua rokaat surat duhur. Sangat suci, sangat sakral khutbah Jumat itu. Rumah-rumah ibadah, majlis-majlis teraklim dan pusat berkigiatan keagamaan yang telah berhasil dikuasai oleh kelompok intoleran seringkali berubah fungsi dari yang seharusnya menjadi pusat ketaatan dan pusat peradaban yang menyebarluaskan kasih sayang kemanusiaan dan menggerakkan kemajuan berubah menjadi pusat penyebarluasan kebencian kekerasan konflik dan perpecahan. Kalau di Indonesia memang yang banyak berbuat begini yang orang Islam. Kalau di negara yang mayoritasnya Katolik orang Katolik. Kalau di Indonesia mayoritasnya orang Islam copetnya orang Islam yang korupsi orang Islam. Kalau di Filipina orang Katolik. Kalau di India kalau di India ya orang Hindu. Kalau di Cina misalkan ya Buddha. Kalau di Banyuang copetnya orang mana? Di Bali copetnya orang mana? Orang Banyuang sih Islam juga. Kalau di Amerika protesan copetnya protesan. Kalau di Indonesia mayoritas Islam maka bajingannya dengan orang Islam. Rasulullah SAW juga jauh-jauh hari telah mengingatkan kita semuanya agar jangan sampai rumah-rumah ibadah beralih fungsi menjadi fungsi yang sia-sia atau bahkan berfungsi diskrutif bagi masyarakat, bangsa, negara. Nanti dia akan datang akan kita lihat ada sekelompok umat Islam rajin ke masjid tapi sebenarnya tujuan mereka bukan agama. Urusan dunia, politik, harta atau lain-lain. Bukan untuk ibadah. Sudah ada hadisnya itu. Fala tujalisum jangan kamu pergauli mereka itu. Ruahu al-hakim. Jadi 15 sabat yang harus Nabi sudah memprediksi akan terjadi sekelompok orang rajin di masjid tapi tujuannya bukan untuk ibadah. Virus ideologi radikal intoleransi yang bergerak masif secara terselubung dan undercover harus diberantas tuntas. Imunitas ideologi harus diperkuat konsensus nasional seperti kembebinekaan dan seperti cinta tanah air harus terus dijaga dan dikonsolidasikan. Di Mesir ikhwan muslimun radikal mencoba kudeta terhadap Presiden Jamal Nasir tahun 65 gagal pemimpinnya digantung Syed Kutub Asmawi Zaki Muhandis Umar Tilimsani Hussein Hudaibi digantung di Medan Tahrir Tahrir Square ikhwan dilarang tapi muncul lebih ladikal lagi Jamal Takfir Walai Hijrah tahun 69 dibentuk oleh seorang bernama Syukri Ahmad Mustafa yang mengkafirkan seluruh orang semua orang kafir termasuk Grand Sheikh Al-Azhar itu yang membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat tahun 81 membunuh Menteri Wakaf Haji dan Wakaf Hussein Al-Zahabi membunuh wartawan senior Yusuf Siba'i kemudian Hussein Ubarok memberangus mereka ternyata tidak tidak habis tidak bisa habis kebanyakan mereka sembunyi di gurun-gurun Sinai antara lain namanya Aiman Ad-Zuahiri kemudian pergi ke Afganistan jumpa dengan Usama Bin Laden dari Saudi bergabung menjadi satu mendirikan Al-Qaeda dari Mesir namanya Aiman Ad-Zuahiri kalau ISIS didirikan oleh seorang remaja umur 22 tahun dari Jordan namanya Musab Zarkawi yang jelas seribu persen made in Tel Afif kalau ISIS kalau Al-Qaeda enggak bukan Tel Afif Al-Qaeda made in Afganistan kalau ISIS Musab Zarkawi memang domisili Tel Afif anak Jordan kemudian terbunuh diganti dituliskan oleh Abu Bakar al-Baghdadi yang aslinya nama aslinya Awad bin Ibrahim al-Badri sudah terbunuh juga sudah Rasulullah juga bersabda pula akan muncul dari umatku orang yang membaca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokannya artinya tidak paham literlek hitam putih mereka adalah sejelak-jelak manusia wal-khaliqah bahkan lebih jelak daripada binatang lastuminhum walisum minna saya tidak termasuk mereka mereka tidak termasuk golonganku rawahum muslim melumomintum izinkan LPUI dan LPUK mengajak semua pihak dan mengundang semua tim pemerintah pemerintahan yang baru untuk bersama-sama menyusun roadmap pembangunan Indonesia yang melibatkan seluruh stakeholder bangsa dan membangun konsensus nasional untuk masa depan Indonesia yang lebih baik agar ke depan blubuk pembangunan bukan hanya menjadi domain penyelenggaraan negara tapi menjadi domain semua pihak untuk kemajuan bersama LPUI LPUK siap menjadi konsidator diplomasi dunia islam di kancah internasional sekaligus menjadi orkestrator harmoni pembangunan nasional untuk kebaikan bersama akhirnya soliditas soliditas dan sinergitas seluruh stakeholder bangsa state private sector paris akademi dan civil society untuk memajukan kehidupan kebangsaan Indonesia harus terus disegerakan agar melahirkan irama indah dan gerakan yang harmonis bagi masa depan Indonesia yang lebih baik itulah yang dinamakan Madinah Nabi Muhammad tidak pernah mendeklarkan negara agama negara islam tidak pernah tidak pernah mendeklarkan negara Arab negara Madinah yang di dalamnya muslim dan non-muslim Arab dan non-Arab yang islam pendatang dan peribumi diberlakukan sama hak dan kewajibannya maka negara yang dibawah Nabi Muhammad adalah Madinah bukan negara islam bukan negara Arab seperti Indonesia Indonesia bukan negara agama dan bukan negara suku Indonesia yang terdapat enam agama itu yang resmi yang tercatat Pak Pak Satur yang tercatat masih banyak lagi agama kita ini Indonesia bukan negara agama dan bukan negara suku Indonesia yang terdapat enam agama itu yang resmi yang tercatat Pak Pak Satur yang tercatat masih banyak lagi agama kita ini Darmogandul Gotolocok Sambelun Subud Parpalin Kaharingan Kapitayan Karuhunan Sundawiwitan Pedayakan wuduh masih banyak lagi agama ada 200 barangkali di Jogja kata lagi di Jogja banyak di Jawa Tengah yang formal yang resmi aja enam agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu Buddha, Konghujo bukan bukan negara agama Indonesia ini bukan negara suku bukan negara Jawa Sunda, Batak, Dayak, Madura bukan Indonesia yang di dalamnya ratusan suku berapa? 400 ya lebih suku ya 400 lebih suku dan seribu lebih bahasa yang harus kita jaga bersama kebinekaan harus kita jaga bersama Nabi Muhammad ketika menerima tamu Kristen Najran dihormati kemudian mengatakan Nabi mengatakan kul inna au'iyakum la'alahudan aufidhulalim mubin ayo kita duduk bersama bincang-bincang entah aku atau anda yang benar coba kamu mengatakan saya benar kamu salah goblok enggak gitu enggak enggak orang memang mengaku keturunannya ini mulutnya kotor banget karena ngakunya keturunannya Nabi Muhammad Nabi dulu mari kita duduk bersama ayo kita bincang-bincang inna kami au'iyakum atau anda atau inna au'iyakum kami atau anda la'alahudan yang benar awfidhulalim mubin atau yang tidak benar ayo kita ngomong-ngomong itulah sikap Nabi Muhammad ketika menerima tamu Nasrani Najeran dan ketika Raja Ethiopia Najasyi meninggal dunia beragama ortodok Nabi Muhammad salat gaib mengajak para sahabatnya salat gaib menyalati kematian Raja Ethiopia yang ortodok ketika ada jenazah lewat Nabi berdiri sahabat mengasih tau itu jenazah Yahudi Rasulullah iya saya tau itu yang yang lewatnya jenazah Yahudi saya tau tapi mari kita hormati orang yang akan menghadap Tuhan itulah contoh-contoh yang sangat luar biasa dari akhlak yang mulia dari Rasulullah Sallallahu Sallam kenapa kita umatnya amburadul carut-marut ga karukan terutama di Indonesia ini yang jauh dari nilai-nilai akhlak Rasulullah Sallallahu Sallam bahkan yang mengaku keturunannya mulutnya kotor cacimaki sana sini saya mengatakan satu orang habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa itu kan kamu gak benar itu habib walaupun zina walaupun minum marah pasti masuk surga ini walaupun hasil mereka ini menganggap diri mereka super kiai-kiai Jawa yang bukan habib di bawah mereka ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dari Rasulullah sendiri inna akurmakum indallatqakum yang mulia dibatah Allah adalah yang paling bertakwa tidak pandang turunan siapa saya kira itu mohon maaf kalau kita terlalu panjang mudah-mudahan pertemuan ini menambahkan khazanah perbenaraan peradaban kita selamat datang Pak Soni dan insyaallah kedatangan Pak Soni akan bermanfaat untuk kemajuan LPUI dan LPOK terima kasih syukuran wadumtum 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 ini beberapa orang belum datang Pak Soni ada di Al-Isad masih berobat di dokter dokter kiai siapa namanya Abdullah Zaidi dari Wasliah Profesor Yusnar masih di jalan dari dari Bogor yang belum datang siapa lagi dari Syarikat Islam Ustadz Halif belum datang belum kelihatan syukuran wadumtum 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh